Badan Amil Zakat Nasional melalui tim Basnas Tangga Pencana bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat sejak Senin lalu. Gempa berbagnitudo 5,6 ini menyebabkan 162 korban meninggal dunia, 326 korban lainnya luka-luka, dan 13.784 warga lainnya masih mengungsi di 14 titik lokasi. Tercatat pula lebih dari 2.000 unit bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak parah, diantaranya pondok pesantren, RSUD Cianjur, gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan bangunan lainnya. Tim Basnas Tangga Pencana turut menyalurkan kebutuhan dasar bagi para korban, seperti mendistribusikan makanan siap saji dan mendirikan dapur air. Basnas Bersiaga menjadi kardat terdepan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.